oke halo semuanya kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan mereview salah satu aplikasi yaitu tentang aplikasi pengarsipan dokumen berbasis website ya teman-teman untuk bahasa yang digunakan menggunakan php versi 7 dan juga bantuan dari framework kode niter tiga ya teman-teman Nah jadi silahkan tonton bisa simak video berikut ini fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi ini dan bagaimana cara penggunaannya ya kurang lebih tampilannya seperti ini kita akan review dari awal ya teman-teman jadi di aplikasi ini ada dua hak akses user yaitu sebagai admin dan juga sebagai user ya kita coba login sebagai admin terlebih dahulu ya kemudian teman-teman bisa pilih login seperti biasa nah tampilannya kurang lebih seperti ini ada tampilan beranda ada informasi user ya total user user aktif ya kemudian disini bisa untuk ubah profile dan juga bisa ubah password ya tentunya ini semuanya bisa diterapkan ya teman-teman Oke untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke bagian menu disini ada manajemen user kita bisa menambahkan user baru bahkan kita juga bisa mengedit untuk mungkin menonaktifkan usernya ya seperti ini kita bisa menonaktifkan dan juga mengaktifkan pada user tertentu kemudian untuk tambah user tinggal klik tambah user kemudian bisa pilih levelnya admin ataupun user nama lengkapnya passwordnya bebas teman-teman di contoh saja ya passwordnya bebas oke simpan data ini cukup interaktif ataupun disini ya selalu muncul alert ya kemudian langsung kita bisa mengupload file dokumen apa saja yang bisa di upload disini bisa dilihat di keterangan ada berupa docs ya PDF ya kemudian nanti juga ada yang berupa gambar tentunya disini ya jpg 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 dan png ya jadi sistem dari penyimpanan ataupun arsip ini adalah dari sisi admin kemudian bisa mengupload kemudian bisa dibaca di sisi user ya kita ambil contoh kita akan upload di bagian gallery file ya tambah file tanggal upload tentunya aplikasi ini bisa di custom ya teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman kalau paham dengan CI3 tentu untuk menambahkan menu dan mengedit-edit tampilan tentu bisa pahami disini ya ini full source code jadi bagi teman-teman yang menginginkan aplikasi ini silahkan tonton bisa chat atau WA ke nomor di yang saya terekam saya cantumkan di deskripsi oke kita lanjut ke aplikasi ya teman-teman kita coba tambahkan file baru oke kemudian pilih file kita akan mengupload file berbentuk dokumen ya oke pilih upload file nah muncul tulisan berhasil seperti ini nah apa yang kita upload dari sisi admin akan terbaca di sisi user jadi di user kita tinggal mendownload saja teman-teman untuk download ini juga bisa ya teman-teman tinggal klik download nah ini tipenya microsoft word document oke untuk yang lain insya Allah ini bisa semua teman-teman baik yang berupa gambar ya ini nanti bisa teman-teman coba sendiri oke kita coba masuk ke sisi usernya kita keluar kita masuk ke sisi user dari user seperti ini untuk tampilan beranda ya dia bisa melihat aktivitas dari penyimpanan dokumen ini siapa saja yang menyimpan tanggal nama dokumen dan nama file sama jadi bisa merubah profile dan juga ubah password nah contoh tadi di file dokumen ada dokumen file kita masuk ke dokumen file dan inilah adalah file dokumen yang di upload dari sisi admin ya nanti jadi contoh di admin cuma memberikan pengumuman silahkan download file yang telah di upload nah teman-teman tinggal login dan tinggal di download saja ya terus batasan usernya tidak terbatas ya teman-teman tinggal nanti tambahkan user saja dari sisi adminnya oke mungkin itu saja teman-teman ya insya Allah untuk fungsi-fungsi menu penguploadannya berfungsi semua untuk mempersingkat waktu saya cukupkan untuk video review aplikasi kali ini ya semoga bermanfaat nah bagi teman-teman yang ingin dipelajarin atau dikembangkan lebih jauh silahkan teman-teman bisa cat nomor yang ada di deskripsi ya sekian terima kasih sampai jumpa di perteman kita selanjutnya